, Hi guys.. Welcome back to my youtube channel Jadi kali ini lagi kembali dengan aku Michelle Lathea, dalam ngulik bareng Tea, yeay Oke, kali ini, aku akan Berbagi ke kalian, gimana aku bermain piano gimana latihannya dan gimana proses-prosesnya jadi just keep on watching oke jadi biasanya sebelum aku latihan atau ngulik lagu dan lain sebagainya aku selalu memulai dengan fingering fingering itu penting banget teman-teman fungsinya adalah merilekskan jari-jari kita supaya nantinya ketika main tidak kaku oke, bentuk dari jarinya seperti ini seperti memagang bola kasti atau tempurung lutut jadi melengkung gini ya posisinya seperti ini jadi dia tidak terlalu naik juga tidak terlalu turun pas gini nah, disini aku akan fingering di tangan nada dasar C dimana tangan nada C ini didominasi oleh tuts warna putih jadi kita mulai dulu dari nomor-nomor jari nah jari kita ini ada nomornya ini jari 1 jari 2 jari 3 jari 4 dan jari 5 begitu pun dengan tangan yang kiri tangan kiri jempol itu nomor 1 2 3 4 5 jadi sama oke kita langsung mau coba praktekan di tangan nada dasar C oke langsung aja kita posisikan tangan kita jari nomor 1 ada di nada do jari nomor 2 re jari nomor 3 mi jari nomor 4 pa dan so posisinya seperti ini do oke next kita akan mulai fingering 1 oktah seperti ini gitu jadi fingering dimulai dari tempo lambat dulu nanti kalau sudah mulai lancar temponya bisa ditambah misalnya dari tempo 70 bisa naik ke 75 oke aku akan diktek fingering di tangan nada dasar C ini berserta nomor jari 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1 jadi posisinya harus seperti itu oke sekarang tangan kiri ya sama posisinya juga harus seperti ini relax aja namun di nadado itu dimulai dengan jari kelingking atau jari nomor 5 aku bakal diktekin nomor jari nya sambil memainkannya 5 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5 nah kalian harus mengulanginya terus setiap hari kalau kalian mau lancar dimulai dari tempo yang lambat dulu ditambah 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 dan akhirnya lancar oke jadi kalau belum lancar dan belum hafal jangan pakai tempo yang cepat-cepat siap geraku nah kalau teman-teman sudah lancar mulai dikombinasikan tangan kiri dan tangan kanan bermain bersamaan kita mulai satu oktak dulu naik dan turun oke sekarang kita kombinasikan tangan kanan dan tangan kiri main bersamaan dengan tempo yang lebih cepat oke kita coba lebih cepat lagi oke kalau kalian sudah lancar di satu oktak bisa ditambah dua oktak atau tiga oktak siap geraku oke kalau tadi tangan kanan dan tangan kiri bermain secara bersamaan naik dan turun kali ini sedikit variasi yaitu tangan kanan naik dan tangan kiri turun atau sebaliknya selamat menikmati oke segitu aja segmen mulik bareng daya yang pertama semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk latihan kalau kalian pengen bisa karena practice makes perfect sampai jumpa di segmen mulik bareng daya selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ke youtube channel thank you bye